Terima kasih. Terima kasih. Engkau tak pernah sendirian, ada kekuatan tak terlihat, harapan selalu ada. Terima kasih. 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 Thomas Alva Edison pada masa kecilnya bukan anak yang normal. Dia punya keterbelakangan dan sampai akhirnya mesti di drop out dari sekolah. Tapi ibunya gak pernah ngomong tentang keterbatasannya. Dia cuma ngomong kamu anak yang pinter, kamu gak cocok sekolah disana anaknya. Jadi kamu mendingan keluar aja. Ibunya ngomong gak gitu. Sampai akhirnya ketika di rumah, gak tau kenapa Thomas Alva Edison kecil ini suka banget sama buku-buku yang berbau tentang penelitian. Dia begitu excited disana dan singkat cerita, dia bertumbuh menjadi dewasa, dia mulai menemukan ini dan itu. Sampai satu titik, salah satu penemuan yang membuat satu dunia itu mengarahkan matanya kepada Thomas Alva Edison. Adalah ketika dia menemukan bulam lampu. Yang menariknya gini, kalau Thomas Alva Edison berhenti di langkah ke sepuluh, maka bulam lampu itu gak pernah tercipta. Kalau dia berhenti di langkah ke seribu, maka bulam lampu itu gak akan pernah tercipta. Ketika dia berhenti di langkah ke sembilan ribu, maka bulam lampu itu gak pernah tercipta. Ketika dia berhenti di langkah ke sembilan ribu, sembilan ratus, sembilan puluh sembilan, dia berhenti di sana. Maka bulam lampu itu gak pernah tercipta. Tapi ketika dia terus berjalan maju, dia terus berjuang maju, dia gak peduli apa kata orang. Dia punya kegigihan tingkat tinggi dan terus dan terus dan terus dan terus. Tiba-tiba tinggal selangkah lagi di langkah ke sepuluh ribu tepatnya, bulam lampu itu ditemukan. Orang yang tidak menyerah akan menowai hasilnya. Jadi jangan nyerah, jangan nyerah. Jalan aja terus. Saya kalau menyerah lima tahun yang lalu, hari ini unlimited worship academy gak ada. Saya kalau menyerah seminggu yang lalu, bisa jadi malam hari ini kita gak nyembah Tuhan sama-sama. Saya seringkali cerita, saya juga capek, saya juga lelah, saya juga terbatas. Tapi seringkali Tuhan ingatkan, justru di dalam keterbatasanmu, kuasaku menjadi sempurna. Tuhan kuatkan saya lagi, Tuhan kuatkan saya lagi, Tuhan ingatkan ketika saya tiap kali mau menyerah, saya selalu diingatkan tentang nama-nama orang yang bakal bergabung di unlimited worship academy. Tuhan ingatkan nama-nama orang-orang yang udah terjun bersama dengan-dengan kami. Jadi para pemusik yang ada malam hari ini pun mereka adalah para pengajar yang ada di unlimited worship. Saya selalu diingatkan tentang mereka, Tuhan. Rasanya pengen nyerah, Tuhan. Tapi ketika saya menyerah, Tuhan ingatkan aku gak pernah nyerah. Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Kadang-kadang saya berani terus maju bersama dengan Tuhan. Hari ini bisa ada, dan hari esok akan tetap ada. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jangan nyerah, tuwayan ada di depan mata. Kadang-kadang kita mesti nunggu, yes. Tapi percayalah penantianmu di dalam Tuhan itu gak pernah sia-sia. Amin? Anda seorang peneliti, namanya Angela Duckworth. Dia tulis buku yang menarik. Banyak orang membacanya karena buku ini termasuk bestseller. Judul bukunya adalah Great. Great itu artinya apa? Jadi ceritanya gini. Orang ini meneliti. Orang-orang yang ternyata berhasil di dalam bidangnya. Itu malah kebanyakan bukan orang-orang yang pinter secara akademis. Ini menarik penelitiannya dia. Dia akhirnya menemukan satu prinsip yang menarik. Orang-orang yang bisa survive, yang bisa impactful dalam hidupnya. Ternyata kuncinya satu. Yaitu namanya Great. Great itu artinya adalah ketekunan dan semangat dalam jangka waktu yang lama dan tidak menyerah. Bisa jadi hari ini kita orang-orang yang gak punya background yang baik. Bisa jadi hari ini kau merasa sesuatu kecil cuma ada di tangamu. Yang bukan sesuatu yang hebat. Tapi kerjakan aja. Kerjakan aja. Lakukan aja. Ketika kau melakukannya dengan konsisten, dengan komitmen. Dan selalu mau jadi lebih baik daripada hari kemarin. Percayalah. Yang besar. Yang hebat. Yang tidak pernah kau pikirkan sedang menanti di hidupmu. Jangan menyerah. Amin? Yang kedua. Kenapa kita jangan menyerah? Saya disini ternyata ada satu kesaksian yang menarik. Saya tiba-tiba ingat. Saya pertama kali bikin album itu di tahun 2005. Bersama dengan sebuah band namanya Live 3. Dramernya masih jadi saksi hidup. Tadi yang main Handi Salim. Kita bikin band bareng-bareng tahun 2005. Jadi dia ngerti banget. Gimana kita memulai. Dari awal. Singkat cerita bikin empat album. Di album keempat. Ada salah satu orang yang mendukung kami. Tapi sedikit mengintimidasi juga. Dia berkata gini. Ki aku mau support kamu. Tapi kalau sampai album keempat kamu yang bersama band kamu ini. Albumnya itu gak signifikan hasilnya. Mendingan kamu jangan bikin band lagi. Gak perlu bikin lagu lagi. Karirmu selesai disini. Mendingan kamu lakukan yang lain deh. Itu gak mudah. Di singkat cerita. Bener album keempat. Justru bandnya mau bubar. Gak bisa melihat masa depan yang baik. Sampai akhirnya saya mesti. Akhirnya memilih. Masuk dalam sebuah proses Tuhan berikutnya. Jadi seorang partimer di gereja. Gak enak gak mudah. Tapi ternyata justru seringkali di tempat terendah itulah. Tuhan seringkali membentuk kita. Dan sedang mau membawa kita ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ternyata disitu saya dibentuk. Karakter saya diperbaharui. Bersama dengan Tuhan. Sampai akhirnya singkat cerita. 2014. Dalam proses pembentukan saya. Lahirah lagu judulnya kemenangan terjadi disini. Itu sebuah kata-kata iman. Karena saya dan istri berjuang di kota Jakarta. Gak mudah. Berapa kali udah pengen pulang. Tapi tiap kali pengen pulang. Tuhan selalu ingatkan. Aku membawamu. Bukan cuma sampai ada di kota ini. Tapi aku bisa membawa kemenangan dalam hidupmu. Itu kata-kata saya pegang. Saya pegang terus. Singkat cerita. Keluar lagu kemenangan terjadi disini. Nunggu lagi tiga tahun. 2017. Lailah sebuah album judulnya Closer. Yang kerinduannya adalah bisa membawa setiap orang. Kembali kepada hati yang menyembah. Ternyata gak pernah kepikir. Lagu kemenangan terjadi disini 2017. Itu jadi berkat dimana-mana. Dan tidak pernah terpikirkan. Kalau saya menyerah 2016. 2017. Saya gak melihat kemenangan yang Tuhan nyatakan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kemenangan yang besar menanti di depan Anda. Kasih tepuk tangan. Come on. Yes. Yang kedua. Dengarin. Kita mengatakan. The longer we wait. Di dalam terjemahan The Message. Roma 8.25. The larger we become. Semakin lama kita menunggu. Ternyata semakin besar yang Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita. Katakan amin. Bangun rumah ukuran 40 meter persegi. Dengan bangun apartemen ukuran 1 hektare. Itu prosesnya beda. Betul gak? Yang satu. Mungkin perencanaannya jauh lebih seterhana. Karena ukurannya lebih kecil. 40 meter persegi. Yang dilibatkan mungkin juga gak terlalu banyak. Waktu untuk membangunnya. Mungkin bisa dikatakan mungkin gak terlalu lama. Tapi kalau mau membangun apartemen 1 hektare. Perencanaannya mesti mateng. Butuh waktu lama untuk mempersiapkan. Butuh tim yang hebat untuk bisa membuat. Akhirnya apartemen itu bisa jadi. Betul gak? Butuh waktu yang cukup lama. Dari perencanaan sampai akhirnya bisa ngebangunnya. Betul gak? Hasilnya beda kan? Kalau nunggunya sebentar. Dan nunggunya lama. Hasilnya bakal beda. Daud mesti menunggu 13-14 tahun dalam hidupnya. Tapi akhirnya dia diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. Gak mudah. Tapi saya belajar. Kalau waktumu lama untuk menunggu. Karena semakin besar yang Tuhan mau percayakan di hidupmu. Jangan menyerah. Karena apa? Semakin lama engkau menanti. Semakin besar yang Tuhan mau nyatakan di hidupmu. 16 tahun unlimited worship ada. Hari ini teman-teman bisa menjadi saksi hidup. Akhirnya menjadi sebuah akademi. Dari berbagai daerah di Indonesia. Ikutan. Dan akhirnya jadi berkat bagi banyak orang. Semua ini terjadi karena penantian dan kegigian. Terakhir saya ketutup dengan ini. Kenapa kau jangan menyerah? Kita menuliskan seperti ini. Matius 7-8. Mintalah terus. Dan Allah akan memberikannya kepadamu. Carilah terus. Dan kamu akan mendapatnya. Ketuklah terus. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya barang siapa meminta dengan sabar. Ia akan menerima yang dimintanya. Barang siapa mencari dengan tegun. Dia akan mendapat yang dicarinya. Barang siapa terus mengetuk. Akhirnya ngomong. Pintu akan dibuka baginya. Tuhan kalau kasih sesuatu dalam kehidupan kita. Seringkali mesti lewati proses. Minta dulu. Dan mintalah terus. Maka kamu akan dikasih. Kenapa gak langsung dikasih aja ya? Harusnya. Harusnya lebih gampang kan. Minta sekali abis itu dikasih. Cari sekali langsung ketemu. Ngetuk cuma sekali langsung dibuka. Kita pengennya gitu kan? Instant kan? Tapi tau gak? Sesuatu yang instant. Seringkali kita gak menghargainya. Sesuatu yang didapat dengan mudah. Seringkali kita meremehkannya. Nilainya terlalu gampang buat kita. Tapi kalau sesuatu itu kita lakukan dengan perjuangan yang gak mudah. Kita seringkali mikir ulang. Kalau mau ngacu hidup kita. Tunggu. Jangan menyerah. Karena apa? Kalau prosesnya hari ini gak mudah. Suatu kali kita akan menghargai yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Karena gitu. Untuk membangun itu susah. Tapi untuk meruntuhkan itu mudah. Orang bisa jadi membangun puluhan tahun membangun reputasinya. Tetapi cuma butuh satu hari dalam satu cerita. Dan akhirnya semua kisah hidupnya kebaikan yang pernah dilakukannya. Tiba-tiba bye-bye. Runtuh semuanya. Lihat. Hari ini saya bersyukur kalau Tuhan banyak bentuk. Seringkali meraih segala sesuatu gak mudah. Tujuannya supaya apa? Supaya saya menghargai apa yang Tuhan berikan buat saya. Jadi mikir kalau mau ngacu. Jadi mikir kalau mau hidup gak benar. Jadi mikir kalau mau hidup berantakan. Karena seringkali membangun itu gak mudah. Saya jadi menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya akan tutup dengan ini. Amsal 24 ayat 16 dikatakan. Sebab tujuh kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar adalah orang yang mau hidup di dalam kebenaran. Orang benar adalah orang yang mau mengenal Tuhan yang benar. Orang benar adalah orang yang mau menjaga hidupnya. Selalu di track yang benar bersama dengan Tuhan. Orang seperti ini bisa gagal berulang kali. Tapi tetap akan bangun kembali. Gagal berulang kali bangun kembali. Dan suatu kali Tuhan bisa lakukan perkara hebat dalam hidupnya. Yes. Hari ini bisa jadi engkau gagal. Bisa jadi engkau sudah menyerah dengan keadaan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, bangkit lagi. Aku menyertaimu. Aku memampukanmu. Aku sanggup menolongmu. Aku sanggup bukakan jalan bagimu. Yang gak mungkin bisa jadi mungkin dalam hidupmu. Yang gak masuk akal bisa Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan malam hari ini. Ijinkan saya berdoa bagi setiap anda malam hari. Yang kita akan menyembah Tuhan. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan. Malam hari ini firmanmu sudah disampaikan. Kau sedang jamah hati setiap kami. Kalau disini ada yang sedang sudah di titik kritis. Rasanya pengen menyerah. Sadarkan kami. Bahwa ketika kami gak menyerah. Tuhan yang sedang menanti di depan mata. Tuhan yang bisa kami alami. Yang terindah bisa kami kapai. Yang perlu kami lakukan hari ini. Kami membuka hati sama roh kudus. Kasih kami kekuatan untuk terus melangkah. Supaya kami terus melangkah dan terus melangkah. Menatap hari esok bukan dengan ketakutan. Tapi menatap hari esok dengan pengharapan yang baru setiap hari. Kuatkan setiap kami hari ini. Kalau ada di antara kami yang sedang menanti begitu lama. Ingatkan kami kembali. Bahwa penantian kami di dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Kalau kami menunggu dengan sabar. Maka kami yakin dengan pasti. Sesuatu yang besar sedang Tuhan mau percayakan. Kalau waktu menunggunya lama. Itu karena yang besar Tuhan mau nyatakan di hidup kami. Kami mau menanti dengan sabar. Karena waktu Tuhan waktu yang terbaik buat setiap kami. Hari ini kalau kami. Tuhan ingatkan jangan nyerah. Tuhan mau bentuk kami terus. It's okay. Karena kami mau. Karena Tuhan mau supaya kami bisa menghargai. Yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau prosesnya mudah. Kami akan ngagak remeh. Tapi kalau prosesnya gak mudah. Kami akan menghargai yang Tuhan kasih. Jamah hati setiap kami. Malam hari ini. Dan malam hari ini kami mau katakan sama Tuhan. Kami mau setia sampai akhir. Katakan aku mau setia. Sampai akhir. Kasih tepuk tangan buat Tuhan malam hari ini. Sebenarnya kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami akan menghargai yang Tuhan malam hari ini. Kami akan menghargai yang Tuhan malam hari ini. Terima kasih. Kau sudah mengasihi ku. Sebelum ku mengasihi mu. Kau sudah berikan hidupmu. Kau telah rancangkan yang terbaik. Kau selalu berikan hidupmu. Sebelum semua ku jalani. Kau selalu beriku yang terbaik. Yesus ku cintakan. Setia sampai akhir. Ku mau setia mengiring Yesus. Di skala suka dukanku. Di skala suka dukanku. Tetap Yesus yang terbaik. Setia sampai akhir. Ku mau setia cinta Yesus. Makhut tak kenangan menanti. Apapun yang terjadi. Imanku tetap Yesus. Kasih tepuk tangan buat Yesus malam hari. Kami mau setia sampai akhir. Ini kan sama-sama kau telah rancang. Kau telah rancangkan yang terbaik. Sebelum semua ku jalani. Kau selalu beriku yang terbaik. Yesus ku cintakan. Kau selalu beriku yang terbaik. Setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Ku mau setia mengiring Yesus. Yesus. Di skala suka dukanku. Di skala suka dukanku. Tetap Yesus yang terbaik. Terbaik. Kau selalu beriku yang terbaik. Setia sampai akhir. Kau selalu beriku yang terbaik. Ku mau setia cinta Yesus. Makhut tak kenangan menanti. Apapun yang terbaik. Imanku tetap Yesus. Himanku tetap Yesus. Yesus. Biar kami tidak menyerah sampai akhir Tuhan. Apapun yang terjadi. Biarlah iman kami tetap Yesus. Apapun yang kami alami. Biarlah cinta kami tetap sama Yesus. Biarlah iman kami tetap Yesus. Setia sampai akhir. Kacakan sama-sama. Ku mau setia mengiring Yesus. Di skala suka dukanku. Di skala suka dukanku. Tetap Yesus yang terbaik. Setia sampai akhir. Ku mau setia cinta Yesus. Makhut tak kenangan menanti. Apapun yang terjadi. Imanku tetap. Apapun yang terjadi. Cintaku tetap. Apapun yang terjadi. Yang terjadi. Yang terjadi. Yang terjadi. Yang terjadi. Yang terjadi. Orang terjadi. Yang terjadi. Cara.